daya hadsu melalui apm nya pero2 telah meluncurkan sedan barunya di Malaysia mobil tersebut dibanderol dengan sangat murah berapa harganya dan kapan akan masuk ke Indonesia yuk kita simak ulasannya sedan dari daya hadsu tersebut diberi nama pero2 visa pada bagian depan terlihat seperti dengan desain bumper dan grill yang lebih mirip Toyota Vios meski tidak ada day time running light namun mobil ini sudah dibekali lampu LED sebagai penerangan utama pada bagian samping juga terlihat seperti dengan pemasangan saat sekrit di bawah pintu velg yang dipakai adalah logam alloy dual tone sebesar 15 inci bumper belakang dirancang agar terlihat agresif yakni dengan membuat lekukan diffuser di bagian tengah pada bagian bagasi diberi aksen chrome pada bagian interior terdapat dashboard dengan desain sederhana namun terlihat bagus tombol AC masih menggunakan kenap putar sistem hiburannya menggunakan panel touch screen dan dapat tersambung ke ponsel melalui bluetooth mobil ini juga memiliki fitur keselamatan pedestrian detection yang yang mana akan berhenti otomatis jika ada penyebrang jalan di depannya mesin yang dipakai adalah mesin 1KR VE 1 liter 3 silinder VVTi dengan daya maksimal 67 HP dan torsi 91 Nm lalu mesin 1NR VE 1,3 liter bertenaga 94 HP dan torsi 121 Nm mobil ini dipendrol mulai dari Rp 34.500 atau kalau dikonversikan dengan mata uang Indonesia setara dengan Rp 117 jutaan nampaknya akan menarik bila nantinya beza diborong ke Indonesia terima kasih